Pada di zaman Rasulullah itu Kalau orang yang tidak ke masjid Itu rumahnya dibakar Kalau hukumnya masih lebih ketat ya Iya di zaman Rasul Artinya laki-laki itu sudah Kalau bisa dikatakan itu namanya Sunnah Mu'akada Hampir mendekati wajib untuk berangkat ke masjid Oasis hanya di start 102,6 FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM Satu kata penemakna pasti selalu dihati Sahabat Star FM mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM Di jalan MD Lampai Nyabungan Pagi Madina Madina pagi Sahabat Star FM Kembali di Oasis Soberolan Seputar Islam Bersama Usaja Haji Isneini Berandu di Nielsi Setiap hari Jumat ya Sahabat Star FM Dan kali ini kita bakal mengulas Tentang tema Seni Menyiapkan Kematian Sebelum itu Sahabat Star FM Kita mau sapa dulu Sudah berhadir di studio bareng kita Ada Umi Halo assalamualaikum Umi Assalamualaikum Assalamualaikum Ismi Sehat-sehat semua Termasuk Ismi yang Mendampingi Alhamdulillah 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 Salatan Wassalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulu nafsin zaiqatul maut Wa nablukum bilkhairi wa syari fitnah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Kesempatan kita kali ini adalah Mengupas sedikit tentang Seni menyiapkan kematian Sebenarnya Khawatir dan takut juga ya Sebenarnya Menyampaikan Materi tentang ini Namun Ada baiknya Sebab Memang Dengan Mengetahui ilmu Tentang kematian Kita akan Lebih Termotivasi Dan Bersiap-siap Untuk Apa ya Menyiapkan bekal kita Untuk Menghadapi Keinginpan selanjutnya Iya Karena memang Allah berfirman Dalam surah Al-A'raf Juga Apa Ajal itu Kita tidak bisa Tunda Dan tidak bisa Kita percepat Kata Allah Ketika datang Ajal itu Kita tidak bisa Tunda Dan kita tidak bisa Percepat Mau yang cepat-cepat Juga gak bisa Kalau dilama-lamain Juga gak bisa Udah ada waktunya Masing-masing Walaupun Sebenarnya Ada orang yang Na'udzubillah Mencari Cepat Sehingga Bunuh diri Tapi Sampai Takut mati Sehingga Tidak jadi Bunuh diri Yang akhirnya Dia sakit Na'udzubillah Jangan sampai Itu adalah Perbuatan yang Sesat Sangat Dibenci oleh Allah Mudah-mudahan Kita tidak sampai Kesitu Karena itu adalah Keputusasaan Yang mendalam Dan itu Termasuk Orang yang Berada dalam Kekuasaan Syaitan Mengikuti Langkah-langkah Syaitan Dengan Memaksakan Takdir Padahal Allah Belum bisa Belum Sebenarnya Sehari itu Allah Belum Memberikan Ketetapannya Alhamdulillah Kalau seandainya Tapi jangan Terjadi ya Kalau seandainya Langsung mati Tapi kalau Jadi mati Sekarat juga Tapi dua-duanya Tidak dibenarkan Dalam Islam Karena hal itu Dosa yang Paling besar Alhamdulillah Nah bagaimana Kita menyiapkan Apa Menyiapkan Kehidupan kita Untuk Sampai ke kehidupan Kematian Atau siap Bekal kita Saya Pernah baca Sebuah Kisah Sahabat 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 Rasulullah Namanya Syaban Banyak Banyak ya Sebenarnya Teman-teman Kita bernama Syaban Mungkin dari Kisah ini Syaban ini Adalah Seorang Sahabat Rasulullah Yang sangat Rajin Beribadah Saat itu Dia Sering Gitu ya Sebelum Waktunya Sholat Dia sudah Berada di Masjid Menunggu Berjamaah Dan beliau Mengambil Posisi Di sudut Di pojokan Agar tidak Terganggu Ketika orang Mau sholat Dia tidak Terganggu Dan disitulah Dia Banyak Berzikir Dan beribadah Pada Allah Suatu saat Ya Pas Subuh Sholat Subuh Rasulullah Ini Kecarian Karena setiap saat Rasulullah Melihat Beliau Di Masjid Yang Rasulullah Berjamaah Nah Ketika Selesai Sholat Subuh Rasulullah Bertanya Para sahabat Saya Tidak Melihat Sahabat Kemana Siapa Yang Tahu Subuh Ini Belum Hadir Di Masjid Padahal Sebelum Subuh Biasanya Dia berada Di masjid Ini Kata Rasul Ditanya Semua Sahabat Tidak Ada Yang Tahu Akhirnya Rasulullah Ingin Menjenguk Beliau Bersama Para Sahabat Ada Seorang Salah Seorang Di antara Sahabat Itu Mengetahui Rumahnya Sahabat Ternyata Sampai Dari Subuh Mereka Beliau Jalan Bersama Bersama Para Sahabat Ingin Mengunjungi Beliau Sampai Dekat Waktu Duhan Jadi Sekitar Satu Jam Atau Satu Jam Setengah Perjalanan Dari Masjid Itu Ke rumahnya Subhanallah Sekinkan Jauhnya Padahal Berarti Kalau Dia Subuh Mungkin Jam Empat Dia Sudah Berangkat Atau Setengah Empat Sudah Berangkat Ke Masjid Sejauh Itu Rumahnya Dari Masjid Nah Saat Itu Rasulullah Mengetuk Pintu Rumah Sahabat Dan Yang Membukakan Pintu Itu Adalah Istrinya Nah Ketika Istrinya Ditanya Kami Mau Ini Bersilaturahim Dengan Sahabat Karena Subuh Ini Kami Tidak Mendapatkan Beliau Di Masjid Jadi Kata Istrinya Sebelum Subuh Tadi Beliau Sudah Meninggal Sangking Terharunya Para Sahabat Saat Itu Ada Yang Menangis Ada Yang Sedih Gitu Ya Karena Jam Subuh Berkurang Satu Kemudian Ada Yang Mengganjal Di Hati Istrinya Dia Ingin Bertanya Kepada Rasulullah Saya Salam Ya Rasulullah Aku Ingin Bertanya Gitu Ya Apa Yang Ingin Kau Pertanyakan Kata Rasul Nah Ketika Mau Meninggal Tadi Ketika Sekar Tel Maut Gitu Ya Sya Ben Ada Menjerit Ya Tiga Jeritan Tiga Inilah Tiga Perkataan Yang Saya Saat Itu Sangat Gelisah Melihatnya Kata Istrinya Apa Itu Kata Rasulullah Pertama Aduh Kenapa Tidak Lebih Jauh Ya Aduh Kenapa Tidak Lebih Jauh Gitu Itu Yang Pertama Yang Kedua Aduh Kenapa Tidak Yang Baru Dan Yang Ketiga Jeritannya Itu Adalah Kenapa Tidak Semuanya Ya Nah Saat Itu Rasulullah Kan Memang Tau Ya Sampai Memang Rasulullah Diberi Pengetahuan Oleh Allah Tentang Orang Yang Munafik Tentang Kejadian Kejadian Seperti itu Sehingga Rasulullah Menyampaikan Kepada Istrinya Yang Pertama Adalah Syaban 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 Memang Ada Amalan Amalan Apa Ya Amalan Gacoan Atau Amalan Andalan Amalan Andalannya Yaitu Adalah Pergi Pergi Ke Masjid Gitu Ya So Tiap hari Tidak Pernah Tinggal Pergi Ke Masjid Untuk Berjamaah Solat Di Masjid Ya Nah Saat Itu Allah Perlihatkan Apa Ya Balasan Kepada Dia Tentang Balasan Dia Sering Ke Masjid Itu Balasan Dengan Amalan Andalannya Itu Yaitu Perginya Dia Ke Masjid Gitu Ganjarannya Padahal Sudah Panjang Sudah Sudah Luar Biasa Karena Dia Jauh Satu Jam Lebih Dia Jalan Ke Masjid Akhirnya Ketika Ganjaran Itu Dia Dia Dapatkan Dia Merasa Kurang Sehingga Kenapa Enggak Lebih Jauh Dari Rumah Dengan Masjid Itu Jaraknya Dia Inginkan Lebih Jauh Lagi Jaraknya Itu Balasan Yang Diterima Oleh Syaban Balasan Surga Memang Pada Saat Itu Rasulullah Tidak Menjelaskan Ganjarannya Seperti Apa Tapi Beliau Menjeritnya Itu Melihat Kenikmatan Yang Allah Pampangkan Kepada Syaban Ketika Mau Meninggal Kenikmatan Surga Kenikmatan Surga Yang Dia inginkan Lebih dari Itu Akhirnya Dia menjadi Kenapa Lebih Jauh Nah Yang Keduanya Kenapa Tidak Baru Saat itu Musim Dingin Syaban Biasa Ke Masjid Dan Dia Pakai Apa Ya Kayak Outer Dalamnya Ada Baju Bagus Biar Outernya Itu Di luar Outernya Itu Memang Agak Kotor Karena Kena Debu Dia inginkan Bahwa Yang Di dalamnya Itu Ketika Sholat Dia bersih Outernya Itu Sengaja Biar Nanti Kalo Kena Debu Outer Luarannya Itu Ya Itu Kan Digantung Di Luar Masjid Dan Yang Dipakai Itu Yang Dalamnya Yang Baru Yang Bagus Saat Itu Ketika Beliau Hampir Sampai Ke Masjid Dia Bertemu Dengan Orang Yang Kedinginan Membutuhkan Selimut Sehingga Saat Itu Dia Berikan Hanya Di Luarnya Saja Yang Di Luar Yang Sudah Agak Usang Karena Terkena Debu Akhirnya Dia Kasih Yang Itu Nah Itu Diberi Allah Ganjaran Karena Keikhlasannya Itu Tadi Digambarkan Allah Ketika Meninggal Yang Yang Kamu Perbuat Ini Jadi Dia Mengatai Kenapa Enggak Yang Baru Kenapa Enggak Yang Di Dalam Baru Dia Menyesal Dengan Itu Tapi Padahal Gambarannya Sudah Diberi Allah Surga Yang Luar Biasa Nah Yang Terakhir Adalah Ketika Dia Minum Susu Makan Roti Biasa Orang Arab Biasa Kalau Ini Makan Roti Pakai Celupan Kayak Kita Kalau Makan Roti Pakai Celupan Susu Nah Saat Itu Ada Orang Yang Kelaparan Minta Makanannya Dia Bagi Dua Sebagian Setengahnya Buat Dia Setengahnya Lagi Buat Buat Orang Yang Meminta Minta Itu Akhirnya Ketika Meninggal Itu Dia Mengatakan Kenapa Tidak Semua Karena Di awal Dia Cuman Ngasih Setengah Akhirnya Dia Dia Menyesal Karena Nggak Dikasihnya Semua Hanya Untuk Dia Sisakan Untuk Separuh Untuk Dia Dan Separuh Lagi Untuk Yang Meminta Minta Itu Saat Itulah Dia Dipampangkan Oleh Allah Balasan Surga Untuk Dia Yang Memang Setengah Gitu Seluruh Akhirnya Dia Mengatakan Akhirnya Dia Meninggal Saat Itu Itulah Gambaran Bagaimana Syaban Yang Luar Biasa Ada Amalan Amalannya Ikhlas Karena Allah Sehingga Di Akhir Hidupnya Di Husnul Khotimah Tentunya Allah Sudah Di Akhir Hidup Kita Itu Allah Gambarkan Sebenarnya Kita Masuk Mana Jadi Husnul Khotimah Subhanallah Syaban Ini Termasuk Sahabat Rasulullah Yang Memang Di Pertonton Kan Ibaratnya Diceritakan Agar Kita Mengikuti Syaban Ini Dengan Totalitas Beramal Dengan Totalitas Bersedekah Dengan Totalitas Berbagi Dengan Totalitas Artinya Totalitas Itu Bukan Hanya Ikhlas Tapi Benar-benar Dengan Kesungguhan Jangan Separoh 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 Sudah 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 Totalitas Ini Luar Biasa Bagaimana Syaban Itu Mempersiapkan Bekal Akhirannya Walaupun Memang Ya Kalau Di Kita Dengan Di Kaca Dengan Kita Jauh Sekali Kita Maunya Kalau Mau Ke Masjid Atau Berjamaah Naik Mobil Naik Sepeda Atau Naik Motor Padahal Padahal Pahala Berjalan Untuk Ke Masjid Itu Luar Biasa Pahala Pulangnya Sehingga Rasul Pun Agar Kita Banyak Pahala Rasul Allah Menganjurkan Kita Dari Pergi Berbeda Jalan Pulang Berbeda Jalan Biar apa Pahala Langkah Kaki Kita Itu Dihitung Oleh Allah Bagaimana Dengan Saban Yang Sejam Atau Sejam Setengah Itu Perkiraannya Dia Jalan Kalau Sekarang Yang Dekat Aja Sesah Mau Sejam Apa Lagi Kita Yang Dekat Aja Mungkin Di Samping Masjid Masjid Aja Masih Banyak Yang Tidak Sholat Berjamaah Apalagi Beliau Ini Motivasi Untuk Kita Terutama Kaum Laki-laki Tentunya Karena Sholat Berjamaah Itu Memang Dianjurkan Kepada Kaum Laki-laki Untuk Mereka Berjamaah Ke Masjid Walaupun Kita Ini Berbahas Tentang Bahasan Tentang Kematian Ada Baiknya Kita Sangkutkan Karena Rasulullah S.A.W. Pada Di zaman Rasulullah Itu Kalau Orang Yang Tidak Ke Masjid Itu Rumahnya Dibakar Di zaman Rasulullah S.A.W. Kalau Hukumnya Masih Lebih Ketat Di zaman Rasulullah Artinya Orang Yang Laki-laki Itu Sudah Kalau Bisa Dikatakan Itu Namanya Sunnah Mu'akada Hampir Mendekati Wajib Untuk Berangkat Ke Masjid Padahal Kita Tahu Pahalanya Luar Biasa Itu Sedikit Tentang Sholat Jumat Tapi Untuk Kematian Ini Kita Ambil Pelajaran Dari Syaban Yang Benar-benar Totalitas Dalam Mempersiapkan Kematian Bagaimana Seni Beliau Menjadikan Satu Amal Andalannya Untuk Akhir Hidupnya Yaitu Sunul Khotimah Kalau Banyak Sekali Sebenarnya Kalau Cerita-cerita Sahabat Yang Lain Mengenai Bagaimana Persiapan Mereka Contoh Bilal Bin Rabah Yang Menjadikan Amalan Andalannya Itu Hanya Dua Rukaat Sholat Sholat Udu Setelah Beliau Berudu Beliau Sholat Sunnah Untuk Menguatkan Taharahnya Dengan Berudu Dan Itu Ketika Rasulullah Sallallahu Bilal Bin Rabah Itu Kedengaran Terompahnya Di Surga Ketika Ditanya Oleh Rasulullah Ya Jibril Itu Suara Apa Suara Terompahnya Bilal Kenapa Karena Ada Satu Amalan Andalannya Yaitu Sholat Dua Rukaat Setelah Berudu Atau Sholat Dua Rukaat Untuk Menjaga Uduh Sholat Sunnah Uduh Namanya Nah ini Sehingga Beliau Masuk Surga Dan Banyak Sekali Sebenarnya Kalau kita Bahas Tentang Kisah Kisah Bagaimana Para sahabat Menyiapkan Bekalnya Untuk Masuk Surga Nah Apa Apa Trik Kita Untuk Menjadikan Kita Husnul Khotimah Agar Agar Kita Bersiap Untuk Bekal Kita Kepada Kematian Karena Sebenarnya Kematian Ini Adalah Hal Yang Semua Manusia Pasti Merasakannya Semua Kita Pasti Mati Tidak Ada Yang Kekal Kecuali Allah Makanya Kita Harus Bersiap Untuk Itu Dan Kita Tidak Tau Kapan Kita Meninggal Kapan Kita Dicabut Nyawanya Karena Ajal Itu Hanya Allah Yang Tau Umur Kita Pun Hanya Allah Yang Tau Tidak Ada Yang Tau Umur Kita Seberapa Bahkan Dimanapun Kita Dimanapun Kita Meninggal Pun Kita Tidak Tau Apakah Di Mandailing Ini Apakah Di Penyabungan Ini Atau Kita Meninggal Di Makkah Kita Tidak Tau Makanya Kita Harus Persiapkan Apa Yang Harus Kita Persiapkan Yang Pertama Adalah Memperbanyak Kebaikan Memperbanyak Amal Menguatkan Ketakwaan Kita Pada Allah Karena Kunci Daripada Kehidupan Kita Ini Adalah Menjadikan Kita Menjadi Manusia Yang Bertakwa Karena Surga Itu Atau Husnul Khatimah Itu Allah Berikan Kepada Orang Yang Bertakwa Saja Banyak Sekali Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Surga Itu Hanya Disediakan Kepada Orang Yang Bertakwa Ada Ada Beberapa Kalimat Di Al-Quran Itu Masal Lujan Natirlati Wa'id Al-Mutta Kun Perumpamaan Surga Itu Yang Disediakan Kepada Orang Yang Bertakwa Bukan Bukan Orang Yang Berislam Saja Bukan Iman Saja Tapi Orang Yang Bertakwa Orang Yang Bertakwa Adalah Orang Yang Menjalankan Perintah Allah Dan Meninggalkan Narangan Allah Itu Yang Kita Ketahui Definisi Takwa Itu Balasannya Apa Banyak Sekali Di Antaranya Apa Dalam Surah At-Tolak Mungkin Kita Hafal Dengan Ayat Seribu Dinar Wama Yataqillahi Yaja'allahu Makhrojah Wairzukuh Min Haytul Ayat Tasib Diantara Ayat Seribu Dinar Dalam Surah At-Tolak Itu Orang Yang Bertakwa Siapa Yang Bertakwa Maka Allah Akan Kasih Jalan Keluar Jadi Kita Ngapain Kita Sibuk Sibuk Solusi Kita Adalah Bertakwa Solusi Kita Adalah Takwa Jadi Kalau Kita Misalnya Sedih Maka Bertakwa Allah Allah Kasih Jalan Keluar Kita Miskin Bertakwa Allah Allah Kasih Jalan Keluar Wairzukhu Min Haytul Ayat Tasib Kan Itu Ayat Allah Dan Ayat Allah Tidak Akan Mengingkari Diingkari Oleh Allah Itu Adalah Perkataan Allah Kalam Allah Allah Tentunya Tidak Mengingkari Perkataannya Janjinya Tidak Tidak Pernah Allah Ingkari Jadi Orang Yang Bertakwa Allah Akan Kasih Jalan Keluar Dan Memberikan Rizki Yang Tak Terduga Orang Miskin Tentunya Harus Bertakwa Agar Dia Jadikah Kaya Orang Yang Bersidih Dia Bertakwa Dekat Amat Allah Maka Dia Tidak Sedih Lagi Jadi Kuncinya Adalah Takwa Innaladzina Qalu Rabbun Allah Summa Stakamu Tatanazzalu Aleyhim Mal Malaikati Allah Takhafu Wala Tahzanu Wa Abshiru Biljannati Wajal Mutakun Kata Allah Dalam Surah Fusilat Kalau Tidak Salah Ayat 30 Innaladzina Qalu Rabbun Allah Orang Yang Mengatakan Allah Itu Ada Tlahannya Kemudian Mereka Istiqomah Istiqomah Itu Adalah Alla Takhafu Mereka Istiqomah Istiqomah Itu Apa Alla Takhafu Mereka Tidak Akan Sedih Mereka Tidak Akan Takut Orang Yang Istiqomah Itu Tidak Takut Yang Pertama Yang Kedua Allah Tidak Sedih Jadi Orang Yang Istiqomah Itu Cirinya Tidak Takut Dan Tidak Sedih Wa Abshiru Biljan Natil Latih Wa Idal Mutakun Jadi Mereka Diberi Kabar Gembira Dengan Surga Jadi Tetap Optimis Jadi Orang Yang Istiqomah Itu Tidak Boleh Takut Tidak Boleh Sedih Dan Tetap Optimis Optimis Apa Allah Pasti Akan Memberikan Surga Kepada Mereka Jadi Orang Yang Bertakwa Harus Tetap Melaksanakan Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangannya Itu Adalah Salah Satu Bekal Mereka Yang Harus Dipersiapkan Untuk Menghadapi Kematian Ini Mungkin Masih Banyak Bekal Yang Bisa Kita Dengarkan Satu Satu Nanti Kita Balik Lagi Yomi Di Semen Berikutnya Dan Sedih Terus Untuk Sahabat Sarebam Semuanya Mengenai Seni Menyiapkan Kematian Karena Setiap Orang Pasti Merasakan Tidak Ada Yang Tertinggal Satu Orang Sarebam Sedih Terus Di Program Oasis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maraknya Penambangan Galian C Pada Sungai Di Sekitar Bangunan Dan Infrastruktur Mengakibatkan Pendangkalan Dasar Sungai Sehingga Pondasi Bangunan Akan Tergerus Dan Runtuh Ada pun Bangunan Yang Terdampak Seperti Satu Jembatan Dua Tanggul Tentang Petun Petun Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Sungai Dimana Dalam Aturan Tersebut Diterangkan Bahwa Lokasi Penambangan Yang Diperbolehkan Adalah Satu Di Sebelah Hulu Sekurang-kurangnya Berjarak 500 meter Dari bangunan Yang Kedua Di Sebelah Hilir Sekurang-kurangnya Berjarak 1000 meter Dari bangunan Demikian Simpawan Ini Kami sampaikan Untuk menjaga Keberlangsungan Bangunan Di Sungai Demi Kemaslahatan Masyarakat Mandeling Natal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami sampaikan Yang harus kita Siapkan Menuju Kematian Ini Tadi Sudah ada Satu Yang Sudah Dijelaskan Sama Umi Gimana Kita Mempersiapkan Amal Ibadah Kita Dan Apalagi Kira-kira Umi Yang perlu kita siapkan untuk menuju kematian karena setiap orang pasti akan merasakan kematian itu ya terima kasih Ismi kalau beberapa hari yang lalu saya baca surah Al-Munafikun ayat 60 ayat 10 dan ayat 11 bagaimana kita mempersiapkan kematian kita itu dengan memperbanyak sedekah dengan ayat ini saya bacakan ya Bismillahirrahmanirrahim artinya Allah merintahkan kita untuk berinfak menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan Allah kepada kita sebelum datang sebelum datang kematian salah seorang diantara kamu lalu dia berkata ya Tuhan kami sekiranya engkau menunda kalau lah bisa menunda kalau lah bisa kami ditunda kematiannya kematian kita ditunda maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh dari ayat ini diceritakan Allah kalau orang yang meninggal itu kalau bisa ditunda minta ditunda maka mereka tahu bahwa bersedekah itu paling baik untuk kematian mereka untuk apa menyiapkan gitu ya bekal kematian mereka itu dengan banyak bersedekah ya tapi kalau sedekah itu gak mesti di hari Jumat kan di hari-hari lain sama gak kadar pahalanya iya memang kata Allah sebaik-baik hari itu hari Jumat ya kan sebaik-baik bulan itu bulan Ramadan artinya memang itu diperintahkan untuk memperbanyak sedekah di hari Jumat kan ada beberapa amalan di hari Jumat selain bersedekah juga itu memang dianjurkan rusul ini pas juga ini di hari Jumat ya pas ini di hari Jumat jadi banyak sekali ya kita-kita komunitas-komunitas yang ada di Mandailing Natal ini memang memilih hari Jumat untuk berbagi berbagi Jumat contoh di masjid atau di tempat-tempat yang lain banyak ya karena apa? karena itu memang anjuran Rasul untuk berbagi banyak sedekah di hari Jumat karena itu hari yang di antara hari hari yang paling dipilih oleh Rasulullah walaupun bukan hari beliau lahirnya hari Senin gitu ya tapi Rasulullah memilih hari Jumat itu karena itu adalah kepalanya hari gitu apa yang dipilih oleh Rasulullah dan juga kenapa dipilih Ramadan padahal Ramadan gitu ya Ramadan itu bukan hari kelahiran Rasul tapi disitulah kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah dan dilipat gandakan dilipat gandakan dilipat gandakan pahalanya gitu ya suara Allah di hari Jumat ini memang gitu ya jadi kata Allah dalam surah Al-Munafiqun itu ya kalau lah orang ditunda kematiannya gitu ya maka mereka akan bersegera untuk bersedekah jangan meninggal dulu gitu udah kasih kesempatan berapa sedekah dulu gitu jadi orang yang ditunda kematiannya itu akan bersegera untuk memberi sedekah tapi penyesalannya itu terlambat karena sudah dicabut Allah ajalnya gitu ya sudah ditarik jadi itu tadi ya di ayat sebelasnya Allah walang yuakhirallahu ya walang yuakhirallahu nafsan idha ja'ajaluha wallahu khabirun bimata jadi Allah tidak menunda ya ketika seseorang sudah ditetapkan kematiannya sudah datang kematiannya tapi Allah tidak bisa menunda kematian itu gitu ya jadi itu apa namanya ketetapan Allah walayu akhirallahu nafsan idha ja'ajaluha jadi Allah tidak bisa mengakhirkan bisa tidak bisa menunda Allah khabirun bimata mahlun dan Allah mahataliti terhadap apa yang kita kerjakan jadi di masa sekarang lah gitu ya kita memperbanyak sedekah sebelum di Allah cabut sebelum masuk waktu kematian jadi kita persiap untuk memperbanyak apa pahala sedekah kita terus yang ketiga apalagi apa namanya memperbaiki hubungan kita dengan orang lain itu juga termasuk dari persiapan kematian kita jangan sampai hubungan kita sama Allah baik tapi hubungan kita sama manusia tidak baik padahal itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan manusia akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan Allah juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan manusia jadi memang berkorelasi berkaitan ya benar benar sangat benar sekali karena memang kita tidak dimenarkan kita selamanya ibadah tapi bergaul enggak sayang sekali kalau kita hanya waktu kita hanya beribadah saja sementara berhubungan dengan masyarakat tidak dan itu kita tidak dapat pahala yang banyak pernah diceritakan oleh Rasulullah s.a.w orang yang baik diantara kamu itu ada beribadah tapi juga dia bergaul ibadah dia dapat pahala ibadah bergaul dia dapat pahala sabar jadi dua-duanya dapat pahala sabar dapat pahala ibadah juga dapat nah itu subhanallah jadi tidak dibenarkan Allah memang kita hanya beribadah aja hidup kita tidak bergaul dengan orang lain nah ini jadi kita harus beribadah dan juga harus bergaul dengan orang lain nah yang tadi sudah kita jelaskan bagaimana ibadah kita harus konsisten terus menerus jangan hari ini misalnya satu jus besok masih satu lembar karena Rasulullah s.a.w sangat disayangkan ketiga orang hari ini sama dengan hari yang kemarin rugi orang yang merugi itu adalah orang yang ibadahnya sama dengan ibadah yang kemarin itu rugi yang juga sangat dilaknat atau tidak direday Allah orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin jadi konsisten amal itu harus tetap konsisten bahkan lebih harus bertambah dari hari ke hari makanya ini apa hadis ini atau ini ya hari ini lebih baik harus lebih baik dari hari kemarin itu juga adalah motivasi kita untuk konsisten dalam beramal ya dan memang hadis Rasulullah mengatakan ya amal seseorang itu yang yang paling baik adalah istaiqai apa itu namanya continue ya continue tetap berlangsung berkelanjutan Rasulullah sebutkan amal yang paling baik di sisi Allah itu adalah amal yang berlangsung atau berkelanjutan continue kemudian selain kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia ya bukan hanya dengan muamalah kita tapi juga sedekah kita gitu ya itu termasuk tadi ya memberi manfaat bagi orang lain itu juga termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah khairukum man anfa'an innas sebaik-baik kamu atau orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya nah ini selain itu jadi meminta maaf memberikan yang terbaik ya bagi orang lain contoh tadi ya kayak sahabat itu memberikan yang terbaik ya dia sangat menyesal tidak memberikan yang terbaik dan itu dalam surah Anissa kalau saya salah just 4 itu di awal just 4 itu diawali tidak termasuk dari kebaikan atau tidak sampai kepada kebaikan adalah seseorang yang mensedekahkan dengan apa-apa yang dia sukai banyak sekali sahabat itu ketika inilah yang memang belum bisa kita lakukan lakukan sahabat ketika ditanya ada yang mengatakan bagusnya bajumu itu langsung dikasih kayaknya kalau kita belum sampai ke situ Allah subhanallah itulah gambaran bagaimana para sahabat rasul itu memahami ayat demi ayat ketika disebutkan lantana lebih rahat tidak sampai kebaikan itu ketika seseorang menafkahkan sesuatu yang paling dia sayangi paling dia sukai jadi ketika seseorang pakai baju dan orang lain mengatakan ini cantiknya itu harus sebenarnya harus kasih padahal kalau kita sendiri kan itu barang yang paling kita sukai mungkin belum rela banget kasihnya kemudian mempersiapkan materi kita mempersiapkan hukum yang berkaitan dengan kita itu juga termasuk mempersiapkan materi artinya adalah bagaimana urusan-urusan kematian ini kita harus persiapkan amalan-amalan bukan hanya amalan saja tapi hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk memperbanyak persiapan kita itu contoh ilmu-ilmu ilmu-ilmu agama itu harus kita persiapkan sehingga ketika kita meninggal kita tahu bahwa yang baik mana yang buruk mana kemudian hukum-hukum contoh hukum warisan hukum harta maunya kita sudah siapkan kepada anak-anak kita ini harta saya ini ini hutang saya ini itu kita sudah jangan tunggu kita belum tahu kita meninggal gak tahu waktunya kak dumi jadi hutang-hutang kemudian harta-harta yang ada gimana pembagiannya untuk anak-anak kita itu harus kita ajarkan kepada anak-anak sehingga mereka ketika kita sudah tiada tidak berebut tidak bertengka tidak saling senggol-senggolan itu harus kita persiapkan anak-anak kita makanya kata Allah dalam surah Nisa juga persiapkan anak-anak kalian surah Nisa 9 itu disebutkan oleh Allah takutlah kalian ketika kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian di belakang itu adalah ketika kita meninggal kita meninggalkan generasi yang lemah jadi kita persiapkan generasi-generasi kita anak-anak kita anak cucu kalau sudah ada cucu ya persiapkan kalau untuk sementara kita persiapkan anak-anak kita ini ya jangan sampai mereka jadi bebannya masyarakat jangan sampai mereka jadi musuhnya masyarakat tapi bagaimana mereka ini bisa bermanfaat bagi orang lain nah ini yang harus kita persiapkan sehingga mereka menjadi generasi yang unggul yang bisa kita pertanggung jawabkan ada hadis yang menjelaskan ketika seseorang itu mau masuk surga sudah di pintu surga tapi anaknya tidak dididiknya dengan baik sehingga dia tidak jadi masuk surga karena itu juga kewajiban orang tua kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya ke jalan yang diredoi oleh Allah ini surga ini neraka udah kalau kita sudah jelaskan ini jalan surga ini jalan neraka yaudah itu sudah kembali kepada mereka kan nah kita tidak ada kata untuk dicegat sama surga kita jadi apa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Nisa itu tadi adalah mewanti-wanti kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan generasi kita itu jangan sampai ketika meninggal mereka saling bersih bunuh saling bertengkar dan yang selanjutnya adalah menghindari perilaku dosa banyak sekali ayat yang menjelaskan ayat beberapa ayat yang diulangi oleh Allah ini menegaskan kepada kita bahwa kita seharusnya memperberat ya timbangan kebaikan kita timbangan amal kita yang dengan timbangan amal itulah kita masuk surga timbangan amal tentunya memperbanyak kebaikan kalau mau kita ringan timbangan kita timbangan keburuk kebaikan kita maka perlakuan orang-orang naraka jadi kita mempersiapkan jangan sampai timbangan kebaikan kita itu habis dihabisi dengan perbuatan perbuatan dosa karena perbuatan dosa ini akan meringankan timbangan kebaikan kita sehingga kita tidak bisa masuk surga nah inilah seharusnya kita memperbanyak kebaikan walaupun kita banyak dosa manusia tidak akan lepas dari dosa manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf makanya dengan kebaikan kebaikan yang kita perbanyak ya walaupun kebaikan itu hanya mengangkat duri di jalan misalnya dengan senyuman gitu misalnya itu kan hal-hal yang sepele ya yang tidak ada nilainya kalau kita bisa katakan tidak ada harus pakai mengeluarkan harta gitu ya dengan senyuman kita dengan misalnya ada aral atau rintangan di jalan kita kita hilangkan itu juga termasuk memberikan kemaslahatan bagi orang lain itu juga termasuk nilai kebaikan hanya sebatas itu saja Allah sudah nilai dengan kebaikan apalagi yang lain gitu ya nah ini nilai-nilai kebaikan inilah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita karena kita juga tidak lepas dari dosa manusia bukan bukan malaikat katanya tapi kita bisa di kedudukan malaikat gitu ya kita bisa lebih tinggi dari malaikat seandainya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita karena hawa nafsu itu tidak ada di malaikat di manusia ada hawa nafsu nah ketika hawa nafsu itu bisa dia kendalikan maka dia lebih tinggi tingkatnya dari malaikat namun sebaliknya ketika akalnya manusia berakal hewan tidak berakal tapi akalnya dia tidak bergunakan dia bisa rendah dari hewan ya na'udzubillah ya orang yang punya dikasih Allah kasih akal tapi tidak pergunakan dengan akalnya dengan baik nafsunya dengan baik sehingga dia berlaku seperti binatang banyak sekali sekarang ini ya melihat apa namanya di depan mata dia makanya kita juga harus hati-hati lebih hati-hati kita di zaman sekarang ini ya karena banyak sekali manusia yang tidak menggunakan akal dan hawa nafsunya dengan baik ya sehingga walaupun kita baik bisa saja kita menjadi korban ya banyak sekali ada beberapa ya kita kemarin di daerah lintas timur ya seorang ibu ibu muda yang hampir saja diperkosa padahal di dalam rumahnya tidak tidak ada mempertentukan sesuatu yang tidak ada karena itu tadi kita harus lebih hati-hati karena banyak sekali orang yang merusak akalnya merusak akalnya tidak mempergunakan akalnya tidak mempertimbangkan hawa nafsunya sehingga menjadi seperti binatang ya bahkan lebih dari binatang binatang saja kalau dia ini tidak akan dilakukan ini sudah sudah dipagar sudah tidak adalah yang kita pertentunkan tapi dia tetap masuk nah itu juga termasuk lebih parah dari binatang nah itulah kita harus hati-hati walaupun memang waspada ya waspadalah artinya padahal kita tidak mempertonton mempertontonkan awarat kita tapi bisa saja ya ketika kita kurang waspada kita harus memang wanti-wanti di zaman ini untuk wanti-wanti lebih waspada lagi kalau ada pintu yang terbuka kita kunci ya kemudian juga terakhir adalah kita tawakal kepada Allah ya tawakal dan banyak beristighfar itu adalah kata penutup kita bahwa segala sesuatu yang kita sudah lakukan ya bukan berarti kita tawakal hanya berserah diri sama Allah tanpa usaha tanpa usaha tidak tapi harus kita usahakan misalnya kejahatan itu misalnya kejahatan ya kita harus tetap tutup pintu tutup pagar ya itu sudah kita usahakan tapi kalau misalnya ada sesuatu yang lebih dari itu kita hanya berserah diri sama Allah saja gitu dan itu mungkin Allah mau menguji kita bisa saja gitu selagi apapun kita lakukan kebaikan kita lakukan kewaspadaan kita lakukan tapi Allah juga misalnya mau menguji kita kita tidak bisa mengatakan apa jadi kita harus bertawakal serah diri sama Allah setelah kita berusaha tapi bukan sebelum berusaha setelah kita berusaha baru kita bertawakal pada Allah ya karena hanya kepada Allah lah kita bertawakal yang terakhir banyak beristighfar karena inilah kesempatan kita untuk memperbanyak karena di akhir di akhir hidup kita yang menyelamatkan itu adanya syafaat apa syafaatnya syafaat Rasulullah s.a.w syafaat Quran syafaat orang-orang yang kita cintai karena Allah itu juga bisa memberikan syafaat kita sehingga kita bisa berhusnul khutimah perbanyak istighfar mudah-mudahan dosa-dosa yang Allah dosa-dosa yang telah kita kerjakan diampuni oleh Allah itu saja mungkin terima kasih terima kasih banyak umil sudah hadir di hari ini dan mungkin nanti kita bakal hadir lagi di pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda ya terima kasih untuk kamu semuanya sudah mendengarkan oasis ismi harus pamit juga ya dari ruangan dari kamu semuanya mohon maaf juga kalau ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam